Intro Throne and Liberty merupakan game MWRPG free to play open world keluaran NCSoft yang bisa dibilang juga sebagai suksesor dari Lineage 2 tapi is they bore you to death with the introductory experience so much so that you don't wanna keep playing. Throne and Liberty is another prime example of that. Subjectively I just think Throne and Liberty feels inferior to many of the other tab target MMOs that I played Hi Sobat Gamers balik lagi sama gue Lushen. Gue sebenernya punya trust issue pas baru pertama nyobain game yang satu ini tapi setelah gue bermain lebih dari 300 jam dari server global pas OBT test sampai nyoba ke server Korea dan nyentuh end game dengan bantuan Hyperboost server. Jadi pada video kali ini gue akan mereview sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman gue apakah game ini layak untuk ditunggu saat rilis global nanti. Eits bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman dan terpercaya. Ini dia, WinTopUp langsung aja ketik WinTopUp.com di browser tercinta kalian dan setelah terbuka kalian langsung pilih game yang kalian mau kemudian kalian masukin data kalian habis itu kalian pilih nominal untuk top upnya habis itu kalian pilih metode pembayarannya dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Seperti biasa, gue akan mulai dari basicnya dulu Throne and Liberty memiliki combat dengan gaya tap targeting jadi buat lu pada yang mungkin baru nonton atau ngeliat gameplaynya emang keliatannya tuh kayak action RPG hack and slash gitu. Tapi sebenernya ini tuh tap targeting dan memiliki fase yang sangat lambat terutama buat lu yang baru banget main. Dan gue sebenernya banyak banget ngeliat konten creator lain yang bilang kalau combat dari game yang satu ini tuh bener-bener jelek banget karena lemot dan terasa berat disini jujur, gue kurang setuju sama statement ini. Karena saat mereka review itu ya mereka belum nyentuhin game dan ya palingan cuma mentok di level 30 atau level 40 gitu. Terus langsung review. Tapi emang cuy ini game dulunya adalah game auto yang bisa lu tinggal AFK kayak game sebelah makanya ada beberapa skill yang bisa dibilang itu sedikit aneh. Terutama di early game ya lebih cocok dipake jadi skill autoplay aja gitu contohnya kayak skill yang ini karena dapet banyak banget kritikan dari komunitas akhirnya NCSoft secara inisiatif mengubah sistemnya jadi lebih dinamis. Skill juga di update autoplaynya juga dihapus dan akhirnya malah bikin game ini menjadi lebih baik. Maksudnya dinamis gimana tuh bang? Jadi semakin loop progress combat dari game ini bakalan terasa semakin fluid dan terasa semakin enak gitu. Yang lebih unik lagi playstyle lu itu bakalan berubah juga ngikutin perkembangan karakter lu. Contohnya gini, gue main tipe dagger dan setiap kali gue mau nyerang musuh gue harus pake skill ngilang dulu yang cooldownnya tuh lama banget terus gue juga harus siapin blink biar gue bisa kabur. Nah dengan gue progress dan dapetin dagger endgame namanya tuh teven dagger ya. Playstyle gue langsung otomatis berubah karena dagger ini bisa ngereset skill ngilang gue setiap kali gue ngalahin musuh. Akhirnya gue gak perlu simpen-simpen skill blink gue lagi cukup dengan burst satu musuh terus ngilang, burst musuh lagi, ngilang lagi loh kalau playstyle berubah gitu berarti gak ada metanya dong bang untuk meta itu tetap ada tapi walaupun lu ngikutin meta ujung-ujungnya lu bakal merubah build meta lu tergantung dengan progress karakter lu yang akhirnya jadi variatif banget untuk build setiap player oh iya game ini tuh pvp-oriented ya alias fokusnya ke pvp jadi ya bisa dibilang mirip sama rf, rohan, new world dan game-game lain yang fokusnya ke pvp soalnya disini ada namanya large scale pvp kayak rebutan world boss, rebutan kastil, ada juga small scale pvp kayak dynamic event dan lainnya jadi ya kalau lu emang pingin dapetin kastil atau dapetin dropan world boss lu harus punya massa atau manpower gitu dan akhirnya lu wajib join guild untuk bisa ngikutin semua event ini jadi buat lu yang solo player bakal sulit banget untuk survive cuy nah buat lu yang doen pva disini tenang aja cuy lu tetap bisa ikutan world boss versi peace alias non pvp dan untuk pvp-nya sendiri juga buat gua ya disini tuh cukup menantang karena setiap dungeonnya itu punya mekanik yang bener-bener unik dan role party disini tuh sangat-sangat penting kayak lu wajib bawa satu tanker satu healer dan 4 dps disini juga ada namanya open dungeon dan ini adalah tempat lu buat grinding kalau pagi modenya jadi peace alias damai nah kalau udah malem lu harus hati-hati sama player lain apalagi kalau bukan satu party sama lu karena modenya bakal berubah menjadi konflik alias bisa pk player lain jadi kalau lu cuma pingin pva ya masuk open dungeonnya tuh pagi aja gitu nah kalau lu pingin pk orang ya masuknya malem untuk pagi tuh durasinya 2 jam real time dan untuk malem itu durasinya 30 menit real time oke untuk kelasnya disini gak seperti mmo konvensional lainnya yang awalnya tuh lu cuma bisa milih satu kelas terus yaudah pake itu terus sampe lu ganti karakter lain atau bikin karakter baru gitu tau new world? tau monster hunter? yap throne and liberty sistem kelasnya itu juga sama yaitu tergantung senjata yang lu pake jadi lu tinggal ganti aja senjata alias weapon yang lu mau dan kelasnya langsung berubah gitu terus juga kalau lu udah level mentok semua skill dari semua senjata itu otomatis kebuka dan lu bebas milih skillnya asalkan lu punya senjatanya kalau lu bener-bener niat lu bisa aja nguasain semua jenis weapon gitu naikin masterinya naikin level skill aktifnya naikin level skill pasifnya ya kalau niat sih paling makan waktu 1 tahun lah ya hehehe jadi untuk weapon atau class disini tuh ada 7 yang pertama sword yang kedua great sword yang ketiga dagger yang keempat longbow yang kelima crossbow yang keenam staff dan yang ketujuh wand oh iya disini juga sistemnya itu lu bisa pake 2 jenis weapon jadi disini ya lu bisa kombinasiin gitu misalnya saat ini tuh yang lagi meta di korea buat dps itu staff dagger atau longbow staff kalau mau jadi healer ya tinggal pake wand dan senjata keduanya itu bebas kalau mau jadi tanker tinggal pake sword dan senjata keduanya tuh bebas juga kalau great sword sama staff gimana tuh bang apa gua bakal bisa menjadi ahli pedang magic hmm ya bisa aja sih cuman lu harus perhatiin juga sinerginya cuy kayak kombonya tuh masuk gak atau skillnya tuh cocok gak oke untuk dapetin equipment mau itu di mid game end game tier 1 maupun tier 2 caranya cuman ada 3 disini yang pertama dungeon yang kedua crafting dan yang ketiga guild untuk dungeon sih udah jelas ya tinggal liat aja reward dari dungeonnya kalau ada yang lu cari ya tinggal masuk terus kelarin deh dan tinggal berharap aja semoga dapet dropan yang lu mau gitu untuk crafting nah ini nih yang sering bikin player NAEU ribut terus soalnya ya ini salah satu cara paytwinnya beli lithograph terus bikin aja deh equipnya dan soal paytwin ini gua bakal bahas di segmen lain cuy lanjut untuk guild nah untuk guild sendiri lu bisa dapetin dengan ikutan red guild boss art boss world boss dan ini juga salah satu cara lu buat dapetin senjata langka yang harganya tuh mahal banget cuy ngomong-ngomong soal equipment gua bakal singkat aja disini jadi bakal ada 4 jenis rarity dari equipment yang pertama tuh putih yang kedua ijo yang ketiga biru dan yang paling langka tuh adalah ungu dan untuk enhancementnya alias nempaknya yang putih sama ijo maksimal tempaannya tuh cuman plus 6 kalau biru sama ungu maksimal tempaannya itu adalah plus 9 dan untuk nempak disini itu pake yang namanya grout stone mungkin gua bakal bahas tips tempaknya di video yang berbeda ya jadi gua lanjut dulu untuk equipment disini yang sebenernya paling ribet untuk dicari itu bukan di nempaknya tapi yang paling susah dicari itu adalah traits alias opsi tambahan nah traits ini cuman bisa lu isi pake equipment yang memiliki tingkat rarity yang sama dan juga punya status yang sama dan setiap drop on equipment itu bakal random untuk jenis traitsnya jadi ya semangat ya grindingnya buat para free to play kalau buat sultan sih kayaknya tinggal beli aja gitu hehehe gue bakal mulai dari dungeon dulu untuk dungeon setiap hari lu bakal dapet yang namanya token sebanyak 900 dan token ini gunanya untuk dapetin reward pas selesain dungeon berarti kalo tokennya abis gua gak bisa masuk dungeon dong bang tenang cuy tetep bisa masuk kok cuman ya gak dapet reward aja gitu by the way dungeon ini bisa dibilang merupakan tempat utama lu buat nyari equipment endgame dan untuk tokennya sendiri ini bisa lu simpen ampe totalnya tuh 4500 token jadi ya kira-kira bisa lu tabung gitu selama 5 hari terus pas hari ke 6 lu bisa langsung masuk dungeon sepuasnya gitu sampe tokennya abis cuman disini gua bener-bener gak nyaranin buat lu yang mainan solo dan punya mental lemah apalagi kalo lu party sama orang random alias party liar soalnya kalo sama orang random salah dikit disalahin salah dikit dimaki-maki salah dikit langsung dikik mereka yang salah malah ngeyel makanya gua sangat nyaranin buat join guild biar dapet komunitas dan akhirnya lu bisa dungeon dengan damai untuk tingkat kesulitan dungeon saat ini hampir semua dungeon udah kena nerf dan dipermudah mekaniknya tapi disini ada namanya challenge dungeon buat player endgame yang nyari rune dan pastinya lebih sulit lagi mungkin gua bisa nyamain tingkat kesulitan challenge-nya tuh sama raid yang ada di Lost Ark kali ya next open dungeon ini tuh lebih mirip kayak grinding ya jadi lu bakal berjam-jam farming gebukin monster disini gitu dan kayak yang gua jelasin tadi kalo pagi tuh jadi damai dan malem itu jadi PKPKan dan untuk reward disini tuh cukup penting juga lu bisa naikin mastery weapon dan juga dapetin solan dan solan ini tuh mata uang yang bakal sering lu pake buat berbagai macam kegiatan ya bisa dibilang sih hampir semua kegiatan disini sih bakalan pake solan untuk open dungeon ini juga kalo lu bener-bener hoki lu bisa dapet equipment yang cukup langka dan kalo lu jual itu harganya lumayan cuy selanjutnya daily contract ini tuh mirip kayak daily MMO konvensional pada umumnya jadi ya lu cuman disuruh bunuh monster mungut batu dan lain-lainnya untuk rewardnya sendiri ini tuh cukup penting juga ya jadi lu bisa dapet antara mastery weapon bahan crafting buat nempas senjata dan bahan crafting buat naikin level skill gitu per hari lu bakal dapet 10 kontrak dan maksimal kontrak yang bisa lu simpen itu sebanyak 60 oh iya disini juga world bossnya itu kebagi jadi 2 jenis jadi ada world boss biasa dan ada yang namanya arc boss kalo world boss yang biasa itu ya drop equip ungu standar nah kalo arc boss dropannya ini tuh langka banget dan kalo jual kayaknya cuannya itu bisa lu pake buat beli VGA deh dan seperti yang gue jelasin tadi kalo kedua jenis boss ini itu ada yang namanya mode damai dan mode PvP konten endgame selanjutnya itu ada yang namanya dynamic event dan event-event ini itu ada jadwalnya tersendiri setiap event ini tuh questnya rata-rata hampir sama yaitu grinding ambil dropan terus lapor tapi bedanya ada yang versi PvP dan PvE walaupun rewardnya kurang bagus buat saat ini karena emang baru di nerf gitu tapi dynamic event ini bisa dibilang lumayan penting buat lu pada yang mau ningkatin level guild jadi kalo lu masuk ke guild kompetitif pasti lu bakal diwajipin buat ikutan dynamic event guild untuk para pecinta PvP disini juga ada kontennya itu kebagi jadi 3 ya jadi ada yang namanya boonstone war riftstone war dan castle war untuk boonstone dan riftstone itu cuman perang antara 1 guild lawan 1 guild jadi ini tuh kayak ngerebutin pedang batu gitu karena ini cuman perang antara 1 vs 1 antar guild ya gak bakal ada namanya itu dibantuin sama aliansi nah kalo castle war ini tuh diadain setiap 2 minggu sekali dimana guild-guild besar bakal mencoba untuk ngerebut kastil dan ini adalah konten utama dari PvP jadi buat lu para pecinta PvP lu wajib banget ikutan castle war dan untuk rewardnya sendiri buat pemenang dari boonstone riftstone dan castle war ini tuh gila banget cuy kalo lu menang ya kayaknya lu langsung bisa jadi sultan gitu tapi 1 guild jadi sultan karena resource yang lu dapet bakalan berlimpah dan pastinya guild lu bakalan tambah kuat lagi kalo untuk life skillingnya gimana bang? oke untuk saat ini throne and liberty belum banyak menyajikan konten life skill tapi sepertinya NCsoft tuh lagi mencoba untuk mengembangkan konten yang satu ini dan baru-baru ini tuh udah ada update mancing update masak dan lu bisa masuk ke rumah Amitoy ya tapi cuman gitu doang sih belum ada yang spesial gitu untuk mancing tuh lu bisa dapet ikan sama karung gaca yang isinya lumayan sih ada belandir sama teven ini tuh bahan buat bikin endgame weapon tapi ya changenya kecil banget kalo untuk masak ya ini tuh udah jelas ya lu bisa buat makanan yang bisa ngasih buff buat karakter lu dan ini bisa dijual di market alias auction house oke gua cuman bisa bilang ini adalah game pay to win bahkan banyak juga yang udah ngelakuin RMT ya tujuannya cuman satu biar karakternya cepet jadi dan bisa bantai-bantai orang gitu karena untuk auction house alias marketnya disini lu bisa naruh harga sesuka lu cuy gak ada tuh yang namanya dibatas-batasin minimal maksimalnya dan nama mata uang yang biasa dipake buat RMT itu adalah Lusen lah mirip nama gue cuy wah royalty nih Lusen ini bisa lu pake buat beli apapun literally apapun yang ada di market bahkan yang ada di cash shop kayak kostum dan lainnya dan menurut gue item paling pay to win yang ada di auction house itu adalah trades karena kalau player free to play mau nyari trades mereka perlu grinding berjam-jam bahkan berhari-hari buat dapetin trades yang bagus dan sesuai itu juga kalau hoki nah kalau player pay to win ya tinggal gesek aja beli Lusen belanja di auksion langsung dapet deh trades yang diincer kurang dari 10 menit cuy tapi setelah gue main versi Korea disini tuh ada namanya trades unlock stone dan ini cuma bisa lu dapet dari hasil farming jadi ya gak bisa lu gesek-gesek disini semoga fitur ini juga dibawa ke global biar free to play lebih cepet lah ngejernya terus juga disini ada namanya solisium blessing ya ini tuh mirip sama VIP dan benefitnya tuh banyak banget tapi benefit paling utamanya tuh adalah lu bisa masuk dungeon lebih banyak dari player yang gak punya VIP nah tapi katanya untuk versi global nanti solisium blessing alias VIP ini itu bakalan dihapus jadi mungkin versi global nanti bakalan less pay to win ya ya semoga sih oh iya disini juga ada namanya battle pass dan katanya juga nanti versi global itu lu bisa beli battle pass pake lusen jadi buat free to play ya lu tinggal farming aja yang banyak terus beli deh tuh battle passnya kalo mau oke disini gua juga pingin bahas pertanyaan yang paling sering gua dapet apakah player free to play bisa ngejer player pay to win dan jawabannya adalah iya dan tidak maksudnya gimana tuh bang singkatnya free to play bisa ngejer player pay to win tapi nanti saat udah mendekati endgame dan saat di awal main antara 1-2 bulan free to play gak bakal bisa ngejer pay to win ditambah lagi dengan adanya update baru rune dan resonance free to play bakal lebih susah lagi untuk ngejer pay to win dan update baru maksud gua disini tuh resonance nya ya kalo rune sih emang harus nyari sendiri di dungeon challenge atau dynamic event dan gua kurang tau juga apakah update ini update resonance dan rune ini itu bakal dibawa ke global atau kagak gitu pas rilis nanti maksudnya free to play bakal lebih susah ngejer pay to win gimana tuh bang oke detailnya gini jadi sebelum update rune dan resonance jarak antara player free to play buat ngejer player pay to win itu tuh segini doang nih tapi setelah update jaraknya jadi semakin jauh yah walaupun ujung-ujungnya juga bakalan kekejer kok soalnya ya emang udah mentok aja gitu dan pay to win disini tuh gak bisa jadi dewa mau buildnya gimana pun caranya pasti bakalan ada counternya tapi bang pay to win kenapa progressnya bisa secepat itu kayak yang gua bilang tadi pay to win itu ya tinggal beli aja gitu yang ada di auction house nah yang jadi pertanyaan gua siapa yang sediain barang di auction house buat para pay to win ini hmm petani lah yang penting cuan nih bos gua cuman bisa bilang menurut gua ini game cukup solid dan memiliki potensi yang besar dan sebenernya gua dapet info dari player veteran yang udah lama main di server korea ya katanya dulu game ini tuh banyak banget botnya dan bahkan ada juga yang scripting auto block tapi NCSoft sebagai developer sukses buat ngusir bot dan juga player-player yang pake scripting ini ya semoga amazon alias versi globalnya bisa ngikutin jejaknya NCSoft ya ngamanin bot dan juga hacker-hacker scripting ini oh iya satu lagi gua kurang nyaranin buat elu yang emang gak kuat mental gitu karena game ini tuh fokusnya adalah pvp yang artinya bakal banyak banget politik dan juga drama kalau kedua itu dicampur udah jelas bakal banyak banget player-player toxic tapi yang gua tau negara konoha tuh suka banget sama drama gak ada drama gak makan cuy jadi gimana menurut lu pada mau nyoba?